Dua orang pelaku curanmor berhasil ditangkap warga saat akan melakukan aksinya di Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Saat beraksi, pelaku tidak dengan tangan kosong, melainkan membawa senjata api. Sementara di Rawabuaya, Jakarta Barat, seorang pelaku curanmor babak belur dihajar masa saat sedang beraksi. Aksi penangkapan dua pelaku curanmor yang membawa senjata api ini membuat warga kewalahan saat beringkus di Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Salah satu pelaku nyaris berhasil kabur menggunakan motor, namun pelaku menabrak kendaraan lain yang sedang berlintas. Warga yang berhasil beringkus dua pelaku tak ayal memberikan bogem bentar. Menurut warga, saat dilakukan pengecekan identitas, para pelaku ini merupakan kelompok curanmor asal Lampung. Para pelaku dibawa ke Polse, Kembangan, untuk diproses lebih lanjut. Sementara warga di Jalan Pelamboyan, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor. Pelaku berhasil ditangkap saat sedang menjokel sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T. Sebelumnya, salah seorang warga yang melihat gerak-gerik dua orang pelaku berboncengan sepeda motor berhenti di pinggir jalan. Tak berapa lama, satu orang pelaku turun menghampiri sepeda motor warga yang terparkir di pinggir jalan. Pelaku mengeluarkan kunci letter T dan hendak mencuri sepeda motor, namun ketahuan dan warga langsung menangkapnya. Dengan tangan dan kaki terikat tali, pelaku babak belur dihakimi warga. Mau berhenti, mau ambil motor saya yang disambing warung ayam di krek BFC, karena ada ibu saya sama bapak saya, dia ngajar dia akhirnya ke motor ini. Ke motor itu? Ke motor ini. Terus suami saya ngeliat dia udah ngebobol motor sama suami saya ditangkap, yang satu lari. Terus pas dia liat ada kunci T-nya sama kunci satu lagi yang kecil, baru suami saya teriak maling, bapak saya datang langsung nginjek kakinya. Buat itu langsung banyak orang datang. Petugas kepolisian dan unit patroli Polsek Cengkareng yang berada di lokasi, membawa pelaku ke Polsek Cengkareng untuk kepentingan penyidikan. Petugas juga masih memburu satu orang pelaku lainnya yang kini masih buruk. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!